Bismillahirrohmanirrohim Sahabat, Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ada pun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi, mereka yang kafir berkata, Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberi bahagian petunjuk. Tetapi, tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasek. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 Maha Besar Allah yang menciptakan nyamuk. Jika nyamuk yang dianggap sepilih ini saja terlihat begitu hebat, Apalagi penciptanya, tentu lebih hebat lagi. Allah menjadikan nyamuk sebagai pelajaran akan kebesarannya. Nyamuk memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya berubah sistem penginderaan khusus untuk mendeteksi mangsa. Dengan sistem ini, nyamuk mirip pesawat tempur yang dipersenjatai alat pelacak panas, gas, kelembapan, dan bau. Ia bahkan mampu melihat sesuai dengan suhu yang membantunya menemukan mangsa dalam kegelapan. Keistimewaan yang lain terdapat pada teknik menghisap darah. Kita tahu bahwa nyamuk adalah binatang penghisap darah. Dalam menghisap darah, nyamuk menggunakan sistem yang sangat kompleks. Nyamuk memiliki enam pisau di moncongnya. Dengan enam pisaunya itu, nyamuk memotong kulit seperti gergaji. Saat pemotongan kulit berlangsung, dikeluarkannya cairan yang membuat jaringan makhluk hidup yang akan dihisapnya menjadi mati rasa, sehingga orang yang digigit tidak menyadari bahwa darahnya sedang dihisap. Cairan ini juga mencegah pembekuan darah dan menjamin kelangsungan proses penghisapan. Satu saja dari unsur ini hilang, nyamuk tidak akan dapat mencari makan dan berkembang biak. Maha besar Allah atas segala kekuasaannya. Wallahuaklam, bisoab.